Intro Sahabat semua, jumpa lagi di Back to PDM Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang pakar otonomi daerah Pernah menjabat sebagai dirjen otonomi daerah Dan seorang guru besar, guru besar soal pemerintahan daerah Saya mengundang beliau karena saya tergelitik dengan sebuah artikel yang ditulis oleh beliau Yang ada di macalah Tempo judulnya adalah kekacauan dalam pemerintahan Bahasa-bahasanya lugas, bahasa-bahasanya cenderung Bagi saya cukup keras ya, cukup keras dan sindiran keras Beliau itu adalah Profesor Joherman Syah Johan Prof, gimana kabar? Baik-baik, alhamdulillah Oke, sehat ya Ini saya menarik nih, saya mau baca sedikit alinia pembuka dari artikelnya Prof Johan di macalah Tempo Judulnya adalah kekacauan dalam pemerintahan ditulis oleh Johan Jah Johan, pendiri institut otonomi daerah Leadnya pemimpin pemerintahan itu menganyomi Bukan mengkreasi kekacauan atau justru memancing keributan di masyarakat Seorang pemimpin ibarat pohon beringin besar di tengah padang Ia tempat berlindung orang banyak Saya menangkap ada kegalauan dari Prof Johan, betul gak galau sebetulnya? Ya, galau sekali kita Karena pemimpin pemerintahan itu kan dari segi filosofinya tadi Sebagai pengayom, pelindung masyarakat, ngurusin masyarakat Tapi kalau pemimpin pemerintahan itu malah mengkreasi keributan dalam masyarakat Bikin masyarakat tidak tenang, menjadi polemik perdebatan Bahkan bisa timbul polarisasi yang bisa menjurus ke arah perpecahan dalam masyarakat kan Sangat mencemaskan, mengkhawatirkan Nah pemimpin pemerintahan kan gak seperti itu Seperti amanahnya konstitusi juga Ke negara lewat pemimpinnya harus melindungi Tapi apa? Semangat kebatinan ketika Prof Johan menulis soal kekacauan dalam pemerintahan Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Ya itu kan ada isu berkambang waktu itu Yang periode, tiga periode lah Kemudian sampai lanjut lagi kepada perpanjangan masa jabatan Tapi dengan menunda pemilu Nah itu kan menjumbulkan berbagai macam pro kontra di tengah masyarakat Nah selakanya itu kok pemimpin tidak cepat Apa? Meredakan Tapi pemimpin kok malah kelihatannya seolah-olah ada di belakang Wacana itu Seolah-olah juga merestui Nah itu kan kita khawatir sekali Karena ujungnya itu masyarakat Kacau pemerintah Masyarakat ribut Lalu kemudian kita bisa menjadi Geger lagi negara ini Pemerintah ini dikatakanlah begitu ya Oke Kita gak mau seperti itu lagi Cukuplah zaman 98 dulu Geger-gegeran itu Ketika kita Sistem pilihannya Tidak dengan cara elektor Demokrasi elektoral ini Tapi bukankah sekarang isu itu udah case close ya Setelah kemudian Presiden mengatakan Pemilu tetap dengan sesuai jadwal gitu Ya memang sih Ketika kita tulis itu Kan masih belum Belum selesai ya Ya apalagi juga ada waktu itu Momen ketika dikumpulkannya para kepala desa Nah kepala desa lalu kemudian Akan mengadakan Hal lebih halal Habis lebaran Begitu diceritakan Untuk menyampaikan Dukungan Penundaan Pemilu Bahkan juga Perpanjangan Tiga periode Bahkan boleh juga Semua hidup Kata kepala desa Ya kata kepala desa Nah kan Menjadi Menjadi hal yang Kekhawatiran kita Nah untunglah presiden cepat ya Belakangan Tapi Ketegasan itu Telat lah Begitu ya Sehingga Karena hari Minggu baru dirapatkan Kan baru ada penyataan begitu Masifah kan Tanggal 20 Eh tanggal 11 April Bikin demo lagi Yang kemudian kita tahu Ada kasus Adi Armando Dan segala macam Ya itu aja udah kelihatan tuh Adi Armando Versus kelompok-kelompok Anti Adi Armando kan Nah itu kan polarisasi sebetulnya Yang dibaca dari Terjadi Kalau Prof. Jor Lihat ini semata-mata Semacam orkestrasi Semacam mobilisasi gitu ya Awalnya Testing the water gitu Ya Saya kira ini juga kan Bagian dari konsep Testing the water itu Karena tau ini Sebagai usaha Kalau gak berhasil juga Gak apa-apa Gitu loh Karena gak ada Konstitusi Hukum dasar kita Yang dilanggar Sebetulnya Maka kan Menteri-menteri bicara Itu juga gak Gak dilarang oleh Presiden Hak demokrasi Tapi kan itu Dibawah komando Presiden Kalau ngomong bukan Menteri sih Mungkin Itu hak masyarakat Seperti ketua parpol Tapi ketika Menteri-menteri Yang dibawah Komando Presiden Dibawah perintah beliau Kan Tidak ada juga Nampak Satu Pernyataan tegas ya Menteri gak usah Ngomong-ngomong Kayak gitu Belakangan Baru ada di harapat Hari minggu itu Tanggal 10 April Yang dinyatakan Udah jangan bicara itu lagi Gitu kan Seperti itu Presiden menegaskan Nah mungkin itu Sudah dengan Mk sudah reda Apalagi sudah dilantik Komisioner Komisioner KPU kita Yang baru Tapi bukankah Masih tetap butuh Kawalan ya Oh iya Setuju Sampai kepada 14 Februari 2024 Ya setuju sekali Karena ini politik dinamik sekali Indonesia ini kan Politiknya selalu Apa Namanya Dinamika tinggi Tidak jadi tingkat Lokal Dinamika tinggi Sama saja Jadi dinamika tinggi Gak bisa Kita langsung Ticken for granted Oke ini akan Jalan Nah maka harus Sama-sama dikawal oleh Sosyati Mahasiswa Media Saya kira begitu Oke tapi juga dalam Artikel itu juga Prof Menawarkan sebuah Solusi Perlunya undang-undang Bukan hanya undang-undang Kepresidenan Ya ya Tetapi undang-undang Soal pemerintahan ya Pemerintahan nasional Betul Nah rasionalitas Dibalik undang-undang Pemerintahan nasional Ini apa Tau udah-udah Udah ada undang-undang Kementerian negara Udah-udah undang-undang MD3 Betul Jadi gini Kita ini punya undang-undang Kementerian negara Punya undang-undang MD3 Yang ngatur DPR DPD MPR Lalu Yang ngatur presiden Gak ada Gak ada yang ngatur presiden Gak ada undang-undang Yang ngatur kepresidenan Yang ada cuman di konstitusi Dan itu sangat pendek Dan singkat pengaturan presiden Dalam undang-undang Dasar 45 Sumir lah Kalau kita Bicara secara teknis hukumnya Nah kan gak 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 Tidak betul-betul Tidak Lajim lah Kalau menterinya aja Diatur Lembaga-lembaga Seperti Dewan Perakilannya Diatur Tapi presidennya Sebagai pemegang Eksekutif power Yang bisa Saja Menyimpangi Kekuasaannya Itu kok gak ada pengaturan Oleh karena itu Maka saya usul disitu Kalau bisa Undang-undang kepresidenan Misalnya Kalau lebih Afdol lagi Undang-undang Undang-undang Pemerintah Nasional Yang menggabungkan Ada undang-undang Kepresidenan disitu Mengatur presiden Mengatur kementerian Negara Sekaligus disitu Sebagai birokrasi Yang akan menjalankan Kebijakan presiden Plus DPR DPD Dan MPR Diatur disitu sekaligus Sebetulnya Mas Budiman Ini udah ada Dalam konteks Pemerintahan lokal kita Di pemerintahan daerah Sebagai contoh Undang-undang Pemda Dari yang terakhir Sekarang 23 Tahun 2014 Sampai sebelumnya Itu Menjadi satu Pengaturan Pemerintahan lokal Pengaturan Kepala daerahnya Dan pengaturan DPRD-nya Sudah dalam Satu undang-undang Sehingga dia Terintegrasi Nah Sontara kita Di nasional Tidak punya itu Makanya saya usulkan Sambil juga Mager Untuk jangan ada Presiden yang Nyerempet Nyerempet Bahaya Di dalam Menjalankan Kekuasaan Atau memberi Restu Tidak wacana-wacana Yang tidak Sesuai dengan Perintah Konstitusi Atau amanat Reformasi Saya juga baru Tersadar ya Bahwa ada Undang-undang Soal MPR DPR DPD Ada undang-undang Soal Kementerian Negara DPRD Tetapi Tidak ada Undang-undang Kepresidenan Dan itu Sudah lama Kenapa Ini kita Sebenarnya Terbawa arus Lalai Sehingga Tidak ada Atau tidak perlu Diatur Atau apa Sehingga baru Tersadar Butuh undang-undang Kepresidenan Nah sebetulnya Itu sudah lama Ada pikiran Itu kan Saya dulu Anggota tim 7 Yang menyusun Undang-undang Pemilu Zaman 99 Bersama Pak Riasasi Ramblan Surbakti Van Gafar Ya dan kawan-kawan Andi Malarang Dan sebagainya Kita tim 7 itu Nyusun undang-undang Pemilu Yang dipakai Dalam pemilu Zaman 9 Kemudian ada Undang-undang Yang terkait Dengan partai politik Plus undang-undang Susduk MPR Namanya susduk Masih dulu MD3 itu Susduk DPR DPD dan MPR Lalu Juga sudah pernah Kita munculkan Draftingnya Undang-undang Kepresidenan Waktu itu Saya masih ingat tuh Ya di Awali oleh Prof Ramlan Menyusun draft awal Lalu kita bahas Di tim 7 Tapi undang-undang itu Kemudian Tidak pernah Sampai Untuk bisa Diambil menjadi Para karsa pemerintah Jadi undang-undang itu Berhenti di tim saja Kemudian orang sudah Horea Demokrasi Dengan sudah ada Pemilu Demokratis 99 Ada pemerintahan baru Undang-undang Kepresidenan Ini dilupakan Kan tim 7 Udah bubar Nah jadi dilupakan Tapi ketika kita Lihat praktek Pemerintahan Kayaknya itu Mungkin kita butuhkan Undang-undang itu Karena begini Mas Uriman Salah satu kelemahan Undang-undang Di samping pendek Dan sumir Coba pengaturan Suksesi Apabila Presiden berhalangan Tetap Oke Siapa Masa di dalam Konstitusi kita Yang Term pirat ya Ya term piratnya itu Kan mendagri Menlu Menhan Dia pejabat Yang diangkat Appointed Bukan elected Kalau kita lihat Referensi Negara-negara yang Banjur demokrasinya Itu kepada Pejabat elected Misalnya Kepada Ketua DPR Ya Yang kalau berhalangan Tetap dua-duanya Presiden Tidak bisa Bukannya menteri Yang diangkat Tetapi pejabat Yang elected Untuk menjalankan Pemerintahan Sementara Ya sampai Diadakannya pemilihan Tapi kan itu bukan Desain dari konstitusi ya Di konstitusi banget itu Gak artinya kan Triumfira itu kan Diatur dalam konstitusi juga kan Iya di undang-undang dasar Itu dia yang kita anggap Tidak Tidak tepat Ya kan Karena menteri Itu adalah Pejabat Appointed Ya kan Tidak setara dengan presiden Yang berhalangan tetap Dua-duanya Karena insiden Misalnya Tidak ada Disappear gitu Yang dua-duanya Nah itu Yang gantinya Menteri kan itu Tidak setara dengan presiden Dan wapres Yang elected Tadi Nah oleh karena itu Mungkin itu juga salah satu ya Disamping banyak lain Pengaturan tentang Wewenangnya Harus kita bertajam Gak cukup itu Yang di konstitusi itu Hanya mengatur Presiden itu adalah Kepala pemerintahan Presiden adalah Kepala negara Presiden adalah Panglima tertinggi Gak cukup Dan tidak Dielaborasi Kewenangan Tugas Kewajiban Larangan pun Gak cukup jelas Disitu Nah termasuk tugas-tugas Yang non-executive power Seperti ngangkat duta Seperti beri tanda jasa Itu tidak Dielaborasi dengan baik Maksud saya Maka ada kebutuhan Untuk Melengkapi Konstitusi nih Kalau kita bikin Undang-undang Kepresidenan Kita munculkan disitu Atau undang-undang Sekalian Undang-undang Itu undang-undang Kepresidenan itu Menjadi sesuatu yang Urgen sekarang ini Kalau kita lihat Presiden ya Nah kalau Kecuali kalau kita nanti Misalnya Kaget lagi Terulang lagi Ada Presiden Yang naik Lewat Demokrasi elektoral ini Kemudian dia Membunuh demokrasi Tanda betik Itu kan Sudah ada banyak pelajaran Bagaimana How democracy dies Itu Tama-tama Amerika Negara yang sudah Maju sekalipun Demokrasinya Bisa Presiden Hasil Pemilihan Rakyat ini Kemudian Dia melakukan Tindakan-tindakan Yang menyimpangi Konstitusi Dan bahkan juga Tradisi Terasi pemerintahan Bagaimana kita Menghormati Lawan Politik kita Ya tidak Kemudian dia Menjajakan musuh Kita Misalnya seperti itu kan Lalu Mencoba Merubah konstitusi Ya Untuk Memperpanjang Masa jabatannya Sendiri Dibunuh Sendiri Oleh mereka Oleh karena itu Kita pagerin Maksud saya Lebih baik Kita banyak pager Kalau saya melihat Begitu Indonesia ini Demokrasi yang masih In the making In the making Ya Karena itu Tidak bisa Kita kurang pager Ntar kalau Sudah maju Buka pager Jadi kalau Belum maju Pagerin dulu Tapi saya khawatir juga Dengan kasus Amerika Kemaren Di bawah Donald Trump Pager apa Yang sudah dibuka Dibuka gitu Kayak rumah orang Di Amerika Tanpa pager Begitu juga Dengan sistem Bernegara mereka Enggak pakai pager Ada seorang yang Tidak mengerti Pemerintahan Kan tidak punya Rekor sebagai Pajawat publik Itu Donald Kemudian naik Ke kursi Ke presidenan Tiba-tiba Kemudian Melakukan Langkah-langkah Yang dianggap Bisa ditafis sebagai Membunuhi demokrasi Oke Itu termasuk juga Semacam Presidensial klub ya Di Indonesia ini kan Presiden-presiden ini kan Hampir tidak pernah Bertemu Tidak pernah berkomunikasi Tapi juga ada Contoh baik di Amerika Yang ada Semua presiden-presiden Juga ada semacam Klub yang membicarakan Berbagai hal Itu Sesuatu yang penting juga Di Indonesia sebetulnya Saya kira itu bisa Menjadi muatan Dari undang-undang Kepresidenan itu Jadi ada semacam Kan pengaturan Misalnya ada pengaturan One team press Yang sekarang nih Di konstitusi Yaitu Dewan Pertimbangan presiden Nah itu juga Nanti kan bisa juga Kita rancang Misalnya Presiden's club itu Dimunculkan di konstitusi Sehingga dengan demikian Dipaksa oleh undang-undang Agar Presiden-presiden itu Tetap Dilibatkan Ikut serta Membantu Presiden yang sedang Menjabat Bukannya musuh politik Sepanjang Abad Kan jadi ini Kasus kita ini kan Kayak Dendam politik Gak habis-habis Begitu kalah Misalnya Kemudian Yang penggantinya itu Menghabisi semua kebijakan Ganti Oleh presiden yang baru Yang presiden yang lama ini Dianggap adalah Sampah aja Nah kemudian Gak terpakai kan Padahal Dia punya banyak Pengetahuan Pengalaman Yang mungkin kita bisa dengar Atau kita bisa Bisa diajak dia Untuk membantu kita Untuk misi-misi kemanusiaan Kayak model Amerika Jadi Saya kira Benar itu Mas Budiman Yang kayak Presiden klub itu Mungkin dengan bahasa Yang kita buat normatif Munculkan Sehingga dengan demikian Memaksa Presiden-presiden Yang sudah habiskan Kita banyak Ada Pak Bumekawati Ada Pak SBY Nanti sebentar lagi Pak Jokowi Siapa yang naik Itu Kumpulkan presiden Ya kan Begitu pelantikan datang Kalau ada apa-apa Nanti ngobrol Dilihat oleh media Dan ada hal-hal khusus Misalnya Dia beri Assignment Bantuklah kami Presiden Kemudian pergi ke Aceh Pergi ke Papua Bantu Misalnya presiden kan Untuk bisa Membuat Apa Kelancaran jalannya Pemerintahan Kayak Atau bentuk lain Kemanusiaan Iya Tapi bukankah juga Pak Jokowi Sudah memulai sebuah tradisi yang baik Ketika kemudian Kompetitornya Pak Prabowo Dan Sandi Kemudian juga direkrut Sebagai Sebagai menteri Di Kabinetnya Pak Jokowi Ini sesuatu yang positif Atau sesuatu yang negatif Menurut Prof Jokowi Oh ya itu bisa-bisa Dilihat Karena kita mandangnya Jadi Ada yang mandang negatif Lah ngapain gabung Kami tadi loyal Kepada Anda Karena Anda gabung Kami Kalau Anda maju lagi Kami kan gak pilih Anda Gimana Anda kok gabung sih Gitu ya Anda kan harus tetap menjadi oposisi Begitu kira-kira pandangan yang tidak setuju Yang tidak setuju Iya kan Nah kalau pandangan yang setuju Ya udahlah kita Di dunia Ini apalagi yang mau disyarat Damai aja lebih baik Kan itu slogan tentara Ya damai itu indah Nah yaudah Mungkin begitu Nah kalau itu kan pandangan setuju Dan pandangannya tidak setuju Kalau pandangan Prof Jokowi Ya kalau saya lihat Memang untuk Indonesia ini Lebih baik kita akur-akur aja Oke Lebih baik akur Damai-damai gitu ya kan Jangan juga terlalu Ekstrim kanan Ekstrim kiri itu Jadi kebijakan Presiden Jokowi Merangkul Asal orang yang rangkulnya mau Iya kan Kalau orang yang rangkul gak mau Ya lain perkara Tapi yang dirangkul Merasa senang juga Kenapa? Karena mungkin ada mainan baru Bisa belanja-belanja Untuk alat alusista gitu kan Senang lah dia Kemana-mana pergi ya kan Memang disitu juga Ambisinya Passionnya Atau diformalkan saja Dalam undang-undang kepresiden Artinya dalam sebuah Kontestasi politik gitu Nanti siapa yang menang Jadi presiden Yang kalah kemudian Jadi menko gitu Iya Atau diformalkan itu gimana jadi Oh agak susah tuh Agak susah Kalau dibakuin gitu ya Pak supindu undang-undang Nah kayak milih ketua kelas Kalau di kampus-kampus Atau di mana kan Ketua kelas itu sekolah Itu nanti yang menang Jadi ketua Yang kalah jadi wakil ketua Nanti kalau calonnya banyak Jadi ketaris bendara Gak bisa dong negara Jadi kita harus Ada juga kelompok Yang namanya Kelompok yang Mengingatkan pemerintah Mungkin namanya apakah Oposis atau bukan ya Jadi untuk Penyeimbang lah Jadi kalau kita Misalnya kompetitor Kita kalah Jangan juga diambil Oleh pemerintah Dikooptasi gitu Nanti kan juga negatif Yang diambil juga mau Tapi kan Kalau dia ambil Mau itu mungkin Ada kepentingan Tapi kalau dia tidak mau Itu juga bagi Bagi nomor karasi sehat Karena jadi penyeimbang Tapi dia nanti Kalau orang ini habiskan Dia bisa running Untuk maju menjadi presiden Ngapain jadi menteri aja gitu Misalnya Nah jadi oleh karena itu Jangan dibakukan Ya kalau jadi Kalah jadi Menko gitu Nanti jadi begini Saya kira akan membuat Menurunnya tingkat 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 apa namanya Demokrasi yang Saratnya Demokrasi itu Tidak hanya partisipasi Juga kompetisi kan Kompetisi Bisa Bisa Tersingkir Kalau kayak gitu Udah kita bagi-bagi aja Kekuasaan Kekuasaan kan bukan Soal bagi-bagi aja Tapi kan itu Ideal politik Bukan bagi-bagi kekuasaan Tapi real politik Kan emang akhirnya kan Kepentingan-kepentingan saja Sebetulnya yang terjadi Memang Saling berbagi kepentingan Dan politik adalah ya Ya apa namanya Transaksional gitu Tapi juga ada politik Yang idealisme kan Nah politik transaksional Oke tadi Mau dapat ini Ya kan Dia juga udah keluar Modal habis Sekian T kan Nah gimana nih Ya kan Harus kita lagi cari peluang Tapi ada juga Berpolitik secara High politics Nah politik High politik itu Berpolitik Mungkin founding fathers kita Sangat banyak pelajarannya Kalau Mas Busudiman Ya High politics High politics itu Dimana para founding fathers Ditawar kerja untuk Amat Belanda Gak mau dia Gaji tinggi No way Saya biar susah hidup Ya kan Gitu kira-kira Jadi juga sama harusnya Itu menjadi inspirasi Politisi zaman now ini Supaya dia juga Jangan semata-mata Madatan kekuasaan Ya kan Dan uang Kalau sekarang Politiknya high politik Atau sebetulnya low politik Atau Ya jual beli aja sebetulnya Ya ini transaksional itu Yang kuat Karena ongkos Biaya maju politik Ketinggi Jadi yang ada Adalah transaksional Ini sangat riskan kita Bukannya di nasional Di lokal 542 daerah Atau minus Jogja Ya gubernur 541 jadinya Itu permainannya Adalah politik transaksional Politik transaksional Nah itu Mau jadi apa nih bangsa Modul saya Politik transaksional itu Politik uang lah ya Kira-kira Politik uang Ya kan Semuanya harus Diukur dengan uang Betul Ya kan Jadi kalau itu ukurannya Kan betul-betul jauh Dari cita-cita Kita bikin negara Kan begitu Bukan itu Bukan uang Segalanya Tapi yang penting Adalah gimana Pemimpin bisa Melindungi rakyat Mesejahterakan rakyat Beri keadilan Pelayanan publik Yang baik Kan gitu Kalau politik Ditakar sama uang Semua Ya udah Gak ada Mimpi-mimpi besar kita Seperti tadi Pikiran untuk Membuat Majunya negara ini Kembali ke undang-undang Ke presiden Atau undang-undang Pemerintah nasional Ini sebetulnya Dalam konstelasi Politik seperti sekarang Siapa yang ambil Prakarsa Apakah parlemen Atau pemerintah Kalau saya ini Kena menyangkut Eksekutif Powers Itu harusnya Pemerintah Jadi presiden Afdolnya Presiden yang sedang Menjawat sekarang Jadi untuk Presiden yang akan Datang Itu Afdolnya Tapi kalau gak bisa Ya udah Presiden yang akan Datang Bisa juga Dia menginisiasi Sebagai hak Prakarsa Pemerintah Kalau DPR Gak mungkin Karena Yang mengalami Dan merasakan Kekuasaan Presiden Itu kan teman-teman Di eksekutif Yaitu presiden yang Memegang jabatan Termasuk para menteri Yang membantunya Jadi harus menjadi Perakarsanya Presiden Usulkan ke DPR Untuk dibahas bersama Tapi ada gak Semacam Kemudian Konflik kepentingan ya Karena kan yang akan Dibatasi kan Lembaga kepresidenan Lalu dia akan Membatasi dirinya sendiri Meskipun akan berlaku Pada presiden berikutnya Nah Ini kan selalu terjadi nih Konflik kepentingan Kok saya harus Membatasi Kekuasaan saya sendiri Uang politik itu kan ya Seberapa dia bisa Memperluas kekuasaan Ya akan semakin luas Memang itu Kesulitan yang Paling Paling mendasarnya Di situ Apakah mau dia Membuat undang-undang kepresiden Makanya Nasib undang-undang kepresiden Yang pernah ada Tahun 99 dulu Ya 2000 juga Sudah ada draftnya Udah gak tau Kita dimana Karena gak ada presiden Yang mau mungkin Membatasi kekuasaannya Nah Itu mungkin Menjadi faktor ya Saya kalau tadi Kita kembali ke soal itu Menguapain Gak jelas itu RUU aja Jadi Kalau begitu Dari fenomena yang Hilang Menguap Kemudian terjadi Presiden-presiden yang Tidak sehat Bagi lembaga kepresidenan Dan juga mimpi Kita ngeliat presiden Akur-akur Antara dia Dengan Apa namanya Pandahulu kan Nah Itu Disiapkan oleh Presiden Yang memang High politik Jadi kalau presiden Itu hanya pikirannya Pikiran Transaksional Memang agak berat Dia menyiapkan itu Oke Prof Johir kan pernah Menjadi Dirijan Noturumi Daerah Pernah juga menjadi Pejabat Gubernur Pejabat Gubernur Di Riau Dan di Aceh Dan Tadi sebut-sebut juga Soal politik Dol Tinuku Transaksional Gila-gila begitu Betul ya Seberapa Gimana sih praktek Untuk seorang Menjadi Bupati Seorang sendiri Gubernur Berapa butuh Biaya yang dibutuhkan Nah itu dia Gak ada uang kecil Kenapa Karena sistem pemilihan Langsung Ya itu Harus dimodalin kan Untuk apa Biayanya Biaya kampanye kan Keluar biaya Kemudian Biaya bayar saksi Saksi-saksi di TPS Kalau TPSnya 10.000 15.000 Itu harus dikeluarkan Ongkos Untuk membayar Saksi kita Lalu Biaya Tim sukses Karena ini adalah Untuk bisa Memenangi kontestasi Tim sukses itu Dibentuk Mulai dari tingkat provinsi Kalau nyalon gubernur Sampai kabupaten kota Ada tim sukses kita Kemudian sampai kecamatan Bahkan sampai Desa-desa Tim sukses dibangun Bayangan Mas Budiman Berapa jumlah Tim sukses itu Sangat banyak sekali Dan itu harus dibayar Biaya-biaya operasional Menyewaan kantor Tempat Mobil-mobil Angkutan Transport Rapatnya Besar sekali Dan yang paling juga Menyedihkan Ada namanya Biaya untuk Beli mahar Partai politik Mahar partai politik Itu menyedihkan Kalau mau maju Dan lewat pintu Kendaraan Partai politik Sebagai kendaraannya Nah itu Memang ada yang gratis Itu umumnya Bayar Bayar Sampai berapa Sampai berapa rupiah Nah Kalau untuk Mahar Itu ukurannya kan Jumlah kursi di DPRD Oke Kalau Bupati Walaukata Berapa jumlah kursi di DPRD Sebagai batas Maksimal kan 20% Kursi Nah 20% kursi Berapa kursi Untuk maju Supaya minimal kan 20% punya Nah satu kursi itu Ditarif 500 juta Satu kursi Satu kursi Ada yang 1 miliar Kalau untuk provinsi Bahkan juga yang lebih Seperti itu Provinsinya kaya atau enggak Nah bayangkan Untuk Untuk maju Mendapatkan Kursi partai Sudah habis Uang bisa Bermilyar-milyar rupiah Sampai Perins berapa Untuk mendapatkan Mahar Dapat kursi partai politik Oh iya Bisa sampai Katakanlah Untuk daerah itu Kalau kebupaten kota Mungkin bisa sampai 5 10 M 15 M Untuk kebupaten kota Ya untuk mahar aja loh Untuk mahar aja Yang lain-lain Nah kalau untuk provinsi Lebih besar lagi Itu bisa sampai 20 Sampai 30 Mungkin sampai 50 50 miliar Untuk mahar Untuk mahar Supaya kita dapat Ngambil Partai pendukung Kan bukan 1 Bukan 2 Bukan 3 Nah supaya 20% tercapai Dan juga ada yang ambisius kan Yang ambil semua partai Nah itu dibeli semua itu Ya kan Sehingga gak ada lagi Calon maju Dia hitung Kalau calon maju kan Pusing kepala Hitung beli aja Suara partai Kursi-kursi partai Ini semua Makanya ada calon tunggal Yang jumlahnya Makin lama Makin banyak Ya kan Dari waktu ke waktu Apa Meskipun dibantah Tetapi fakta itu ada kan Sebetulnya Itu dia Makanya saya lama bilang KPK Kalau mau Bantu Ya kan OTT dong Sekali-sekali itu Ya kan Dan itu kita tahu Seluruh Kantor-kantor Yang dari Pengetahuan saya Kantor mulai dari Di pusat ini Kantor partai Yang mengambil keputusan terakhir Kantor partai Di tingkat provinsi Kantor partai Di negeri kabupaten dan kota Itu harus ada biaya Yang keluar untuk mahar itu Finalnya di pusat Bayangin tuh Berapa level tuh Jadi jangan sangka Putusnya Cuma kita kasih Di pusat aja Harus dikasih juga Di provinsi Harus dikasih juga Di tingkat kabupaten dan kota Jadi reformasi partai politik Menjadi keharusan Untuk Indonesia Undang-undang partai Tidak pernah kita ganti Kita slogan-slogan Reformasi Birokrasi Lah partai politiknya Kan itu menjadi dasar Supaya Birokrasi bagus Partai akan berkuasa kan Nanti Melewat Jalur-jalur Pemimpin pemerintahan Tidak pernah dilakukan reformasi Jadi Undang-undang kepartaian Untuk bisa mengontrol Dan mengendalikan Politik uang misalnya Yang seperti dengan mahar itu Atau sewa perahu Sewa kendaraan Memang harus kita Perbaiki Mas Uang itu Kalau dari penelitian Atau data-data Yang dimiliki oleh PropJar Didapat dari mana Nah Sumbernya dari mana Biasanya itu Kalau prosentase Hitung-hitungan Paling besar Penyumbang Untuk membiayai Pilkada itu 80% Ada hasil penelitian KPK nih Saya pakai referensi itu 80% dari dana Investor politik Atau dalam bahasa kasarnya Cukong-cukong politik Cukong politik Itu yang mengkosih Jadi kalau ada 1% 20% dari 80% dari Cukong 20% dari sisanya Dari kantongnya dia Dari Dana-dana Yang lain di luar itu Nah Tapi 80% dari Cukong Akhirnya pemerintahnya Yang terbentuk Ini pemerintahan Saya ruga pemerintahan itu Ada pemerintahan oleh mereka Yang menjadi investor politik Termasuk Ngatur orang dalam jabatan Dia kenalikan Kebijakan-kebijakan Di pemerintahan lokal Yang saya tahu itu Itu tergantung mereka yang Menginvestasikan politik Untuk proyek apa Pengadaan apa Barang dan jasa Perizinan Kan celaka kita Kalau pemerintahan hasil Pilkada Demokrasi elektoral ini Cuma dapetin Model pemerintahan Yang akhirnya dikendalikan Oleh orang yang Ngasih modal Dalam Pilkada Nah Munculnya Fenomena mahar Fenomena cukong-cukong Politik Ini sesuatu yang Sebetulnya Dibayangkan gak sih Oleh pembentuk undang-undang Dulu itu Gak kebayang tuh Kita kan dulu kan Pemilihan lewat DPRD Ketika masih undang-undang 2299 Ketika kita Rubah menjadi undang-undang PMD 32 2004 Kita switch langsung Ke pemilihan langsung Gara-gara apa Gara-gara Pilpres 2004 Berhasil Nah lalu juga Kita asumsikan Lapilkada Juga harus langsung Bupati Wali Kota Gubernur Presidennya Udah langsung Kepala Desa Udah langsung Masa yang di tengah Gak gitu aja Tidak ada kajian Yang serius Saya tahu betul itu Ketika undang-undang 32 2004 Disusun Jadi Dalam konteks Soal Perubahan Tadi 2299 Yang lewat DPRD Kita punya anggapan Kan dulu marah Karena DPRD Ini memilih Kemudian minta duit Nah itu kan Jadi itu asal Kota DPRD 240 21 Kita kasih uang Menang Menang Nah itu artinya DPRD bisa Dibeli Suaranya Asumsi Tidak mungkinlah Rakyat sabahnya ini Kalau dalam model pemilihan Langsung Mau dibeli Fakta yang terjadi Dibeli juga Dibeli juga Italah Praktik politik Indonesia Nah kalau kita tanya Kemancang negara Mas Budiman Saya studi di Eropa Di Amerika Kemudian juga Studi di negara dekat Di Korea Jepang Kita bilang Ada gak yang praktik-praktik Politik uang Yang ala Indonesia Mereka bingung Gak punya kita Yang model seperti itu Nah berarti ada masalah apa nih Kita kok ada persoalan gitu Jadi ada tulisan Buku yang jodoh demokrasi For sale itu Itu bukti Sangat Sangat merici Bagaimana demokrasi Diperjual belikan Di dalam pilkada itu Mulai dari soal mahar Sampai ke soal Sampai ke Soal yang tadi Apa Kasih suara Kasih suara Beli suara rakyat Jadi kan Kita gak bayang Kebayang gak dulu Kita gak percaya Masa sih orang sebanyak itu Dibeli Gak mungkin lah Gitu Bayangkan Tapi Kenyatanya hari ini Terjadi Dibeli suaranya Demokrasi for sale Demokrasi yang dijual Atau dijual beli Lalu apa yang harus dilakukan Nah Jadi Salah satu sebab Dijual belikan Karena biaya demokrasi Yang tinggi Jadi kalau biaya tinggi Demokrasi Tidak kita turunkan Menjadi biaya lebih murah Maka Praktik ini Tidak akan berhenti Maka makin menggila Oke Nah oleh karena Bagaimana menurunkan biaya Pilkada ini Dengan lebih murah Nah lebih murah itu Negara harus hadir dong Kalau memang tetap Mau kukuh Pada pemilihan langsung Misalnya Bagaimana cara Negara hadir Subsidi Kepada partai politik Ya diberi Yang lebih besar Gak apa-apa Untuk demokrasi Berani bayar dong Misalnya gini Sekarang kan cuman Satu partai politik Untuk mendapatkan Satu suara Dikasih subsidi Seribu lapan rupiah Kalau saya gak salah ya Nah Jadi itu Gak cukup Untuk membeli Operasional partai Nah akhirnya Partai kan kemana-mana Cari uang Nah oleh karena itu Maka Berani negara Gak mengasih Misalnya Satu suara itu Sepuluh ribu Saya kira banyak Rekomendasi itu Yang sudah KPK pun Rekomendasi gitu Gak apa-apa Kasih uang Dari uang APBN Dan APBD Dengan dak uang itu Tadi partai politik Kemudian membantu Kandidat yang maju Jadi bukannya Minta uang Kandidat Malah dia Dari dana partai politik Yang berasal dari Subsidi negara Yang ditingkatkan Jumlahnya Dia menalangi Yang kedua Kampanye-kampanye itu Juga dibantu oleh Negara dong Jadi kampanye Misalnya membuat Kampanye yang Semua Ongkos-ongkos Kampanye Itu negara Yang ngurusin Ya lewat KPU tentunya Dengan cara Yang beli iklan Negara belikan Gitu ya Dia gak perlu uang Gak perlu cukong Nah itu Itu asumsinya Sehingga Kalau turun Pilkada Biaya Maka Akan Tidak terjadi Lagi Peraktik politik uang Dan Ujungnya Mas Budiman Tau kan Hasil Banyak survei Menyatakan Bahwa Terjadi Korupsi Marak Di tingkat Pemda Korupsi kepala daerah Saya punya data Itu terakhir Saya hitung Itu dari Sejak kita gelar Langsungnya 1 Juni 2005 Pertama Kali Dikutai kata negara Sampai data Yang terakhir Berapa Mereka Yang kena Kasus hukum Korupsi 443 Daerah Otonom kita Cuma 42 Apa yang terjadi Dengan sistem Pasti kesalahan Di sistem Kalau cuman 1,2,3 orang Kena kasus Itu kesalahan Pada aktor Jadi Masa menilai Kesalahan sistem Berbiaya tinggi Nah biaya tinggi Itu yang kita Hilangkan Kurangi Kalau tidak usah Kembali ke DPRT Tidak apa-apa Kita pertahankan Di sini Walaupun Perasaratnya Tidak memadai Kan kalau kita Tahu Demokrasi elektoral Ini harus Satu didukung Pendidikan Rakyat yang baik Yang kedua Harus didukung Oleh tingkat Income Masyarakat yang baik Jangan berani Memain Demokrasi elektoral Demokrasi liberal Kalau cuma Rata-rata pendidikan kita Cuma kelas 2 SMP Artinya Prasyarat Bangsa Indonesia Belum cukup Sebetulnya Kalau pakai teori Yang tadi Ya pendidikan Harus senior high school Ke atas Let's go Untuk maju Dengan cara Pemilihan Dari voting ini Yang kedua Ekonomi Kalau enggak Ekonomi 6.000 USD Itu standar Dari banyak negara Yang mengembangkan Demokrasi Langsung Masa bebas 6.000 USD Income Kita 4.000an 4.000 lah Kurang lebih Kapan mau sampai 6.000 Ini teori itu Menguatkan lagi Akhirnya Rakyat Kalau kami suruh Bilkada Bapak Kasih kami apa Bapak dapat kursi Jabatan Bupati 5 tahun Kami Kan enggak dapat apa-apa Kasihlah kami uang Untuk pergi Memilih itu Itu logika rakyat Karena dia enggak punya uang Jadi dengan begitu Dia harus Merasa Ini tanggung jawab Menyerah Kepala daerah Sebagai calon Untuk kasih dia uang Ada contoh serhana Dia begini Kuli angkut itu Angkut beras kami Ke atas terak Pak Katanya ya kan Itu dapat uang 100.000 Kami angkat Bapak Jadi Bupati Kami enggak dapat uang Yang bener aja Bapak Gitu logika Saya survei Saya penelitian Saya tulis di buku saya itu Begitu Mas Budiman Kan repot itu Karena kita berani Adopsi Demokrasi Elektoral Dalam keadaan Seperti itu tadi Yang belum siap sebetulnya Sebetulnya Pasaran pendidikan Dan ekonomi ya Itu dia Tapi bisa berjalan ya Demokrasi Demokrasi jalan Tapi demokrasi Prosedural Penuh dengan korupsi Kan itu Siapa yang bisa Menyatakan Kita Makin Pembaik Dalam menengani korupsi Di tingkat Pemintaan lokal Saya enggak Bawa nasional Kasus Kurusi kepala daerah Ini kan Resipi lagi Sebentar lagi Karena mau Terkadang itu Akan Gangguan lagi Tergoda lagi Mereka untuk Kurusi Oke Satu hal lagi Prop Ini kan Prop Joher Tadi saya Di awal Sudah mengatakan Bahwa pernah menjadi Pejabat Gubernur di Riau Dan kemudian di Aceh Dan Mulai Mei nanti kan Mulai banyak Kekosongan gubernur ya Betul ya Karena memang Dan akan kosong Sampai 27 November 2024 Akan ada 2 tahun Mungkin akan ada Kekosongan Nah mekanisme ini kan Yang terjadi kan Memang sekarang Political appointment Ditunjuk oleh Kalau gubernur Ditunjuk oleh Kem Dagri Siapa yang menjadi Pejabat gubernur Bukankah transaksional juga Karena kemudian nanti Nah gini Tunggu dulu Yang Kan undang-undangnya dulu Dasar hukum Dasar hukum adalah Undang-undang Pilkada kita Nomor 10 2016 Itu Mengatur gini Kalau terjadi Kekosongan Karena Ditiadakannya Pilkada Serentak Tahun 2022 Nah itu ada 101 Kemudian Pilkada serentak Tahun 2023 Itu ada 271 Totalnya Ada Itu 171 Sorry 171 Plus 101 272 Nah itu Akan kosong Lalu Undang-undang Ngatur gini Pengisian Kekosongan Dari Dengan Mengangkat PJ Kepala Daerah Dari ISN Kalau untuk gubernur Yaitu ISN yang Levelnya JPT Madya Atau Hanya Hanya kita Lupa nih Ini kan lama Masberiman Dari mulai Mei ini nanti sudah habis Sampai dengan 27 November 2024 Dan itu bukan Bukan selesai Karena baru Nyoblosan Belum Belum Proses ini Penghitungan Sampai Kemudian Pelantikan Mungkin Memakan Waktu 2-3 Bulan Lagi Sampai Sengketanya Itu Bisa Hampir Mencapai 3 Tahun Nah Waktu Panjang Kemudian Waktu Yang Panjang Ini Itu Akan Bisa Satu Lagi Faktor Yang Namanya Ada Ajatan Politik Nasional Pemilu Yaitu Pemilu Presiden Pilek Dan Pileknya itu Nah Bayangkan PJ-PJ Kepala Dada ASN Kita Tau kan ASN Kita Itu Gampang Sekali Dipolitisasi Ya kan Namanya Politisasi Birokrasi Sejak Dulu Belum Hilang Hilang Ya kan Dipolitisasi Nah Mereka Tentu Rentan Dipolitisasi Untuk Siapa Yang Angkat Jadi Kalau Yang Angkatnya Menteri Angkatnya Presiden Tentu Akan Ada Kementingan Kekuasaan Kepada Mereka Dan Mereka Oros Loyal Kepada Angkat Tidak Ada Aturan Main Tentang Itu Karena Belum Ada PP Atau Peraturan Pelaksana Dari Undang 10 2016 Itu Nah Kemungkinan Yang kedua Kan Ramit Mulai Ada Pemberitaan Saya Sudah Lama Men Sinyalir Bakal Terjadi Praktek Suap Dalam Pengangkatan PJISN Yaitu PJ PJ ASN Ini Kalau Ada ASN ASN Kan Kepengen Tuh Dapat Jabatan Kapal Daerah Gratisan Gak Pakai Pilkada Gak Pakai Balio Gila Menang Nah Itu Dia Dengan Cukong Juga Mungkin Di belakang Berani Untuk Kasih Suap Kepada Siap Pejabat Yang Baru Enang Dan Kemudian Juga Mereka Lobby-loby Partai Berani Untuk Bisa Ngolkan Sebagai PJ Dengan Catatan Nanti Imbalannya Transaksinya Adalah Kami Bantu Waktu Pemilu Dan Pilek Kan Sudah Ada Berita-berita Yang muncul Seperti Itu Di ruang Publik Malah Ada Satu Lagi Yang Saya Khawatirkan Akan Terjadi Praktek Korupsi Kepala Daerah Oleh Para PJ ASN Ketika Mereka Menjabat Nanti Mengapa Karena APBD Di tangan Dia Dua Tahun Atau Tiga Tahun APBD Dia yang Taken Disitu Ada Proyek Pengadaan Perizinan Orang Akan Menggoda Dia Ya Kan Kita Tahu Berokasi Kita Kebal Godaan Ini Barusan Siapa Sebelumnya Kena kasus dirjen Keuangan Daerah Misalnya Seperti itu Nah Jadi Mereka Masih Apa Namanya Rawan Belum Lagi Kepentingan Kepentingan Kekuasaan Nanti Lalu Ada Kepentingan Kepentingan Toko Masyarakat Ya kan Saya Misalnya Di PJ Dulu Saya Ditatang Toko Toko Nasional Nanti Pak Joe Pak Gubernur PJ Pak PJ Tolonglah Dibantu Untuk Beri Hibah Kepada Ini Itu Dia punya Masakit Ada Sekolah Di Toko Nasional Orang Gede Kan Pengaruh Kita Baik Kita Begitu Nah Nanti Kita Cek kekeuangan Ini Bahaya Ini Gak Bisa Begitu Sampai Akan Ada Tekanan Seperti Itu Godan Itu Juga Saya Sangat Mencemaskan Makanya Dari Dulu Saya Pikir Kalau Kita Baca Dengan Baik Undang Undang Dasar Sebetulnya Semangat Undang Undang Dasar Adalah Gubernur Pempat Di Kota Dipilih Secara Demokrat Tidak Ada Istilah Pengangkatan Apalagi Dalam Waktu Yang Lama Ini Sudah Separuh Dari Masa Jabatan Berarti Satu Periode Kalau Pertu Mk Anda Dua Setengah Tahun Tambah Satu Hari Sama Dengan Satu Masa Jabatan Itu Dipegang Oleh ASN Itu Akan Rentan Tadi Praktek Suap Dalam Merekrut Mereka Kemudian Yang Kedua Ketika Mereka Menjabat Mereka Akan Rentan Juga Untuk Terjadi Berlaku Tindakan Korupsi Nah Itu Gimana Mengendalikan Sementara Tidak Ada Aturan Regulasi Turunan Dari Undang Undang 10 Sampai 2016 Ini Saya Gembira Baca Kompas Hari Ini Bahwa Disitu Dikatakan Oleh Mk Putusannya Supaya Pemerintah Menyiapkan Regulasi Ya Saya Berharap Itu Levelnya Adalah PP Jadi Bukannya Permendagri Bukannya Perpres Harus PP Untuk Mengatur Bagaimana Seleksinya Bagaimana Cara Dia Sarat-saratnya Untuk Mengatur Penalti Tindakan Tindakan Kalau Dia Terjadi Skandal Bagaimana Larangan Dan Kemudian Sangsi-sangsi Nah Satu Lagi Juga Disitu Juga Penting Untuk Dimunculkan Pengaturan-pengaturan Soal Yang terkait Dengan Ketidak Terlibatannya Dalam Intervensi Politik Jadi Dia Jangan Mau Diatur-atur Untuk Bisa Memenangi Kontestasi Pemilu Harus Dibuat Aturan Bagaimana Cara Meseleksi Kalau Bisa Libatkan Publik Ya Kan Nah Itu Juga Belum Ada PP Ini Di 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 Publik Terlibat Lalu Ada Pelatihan Sebelum Dia Turun Kelabangan Emang Siap Semua Pejabat Kem Dagriah Jangan Gak usah Pakai Kementerian Yang lain Yang Jauh Hubungannya Dengan Lokal Government Kem Dagriah Yang Ngerti Lokal Government Itu Yang Paling Jago Dirjen Orda Biasanya Kemudian Yang Dirjen Keuangan Daerah Jagonya Cuma Keuangan Dirjen Amster Wilayah Jagonya Cuma Pemerintahan Kewilayahan Ya kan Jadi Kita punya Banyak Dirjen Kes Bank Pol Itu Jagonya Itu Jagonya Cuma Di bidang Kepolitikan Lokal Bayangkan Kalau Diambil Jadi Kalau Cuma Angka-angka Oh Banyak JPT Oh Saya Gak Percaya Itu Kalau Cuma Angka Anda Ngerti Enggak Orang Bapak Penas Mengerti Gak Soal Lokal Gawman Dia Jago Perencanaan Orang Kementerian Perhubungan Ngerti Orang Kementerian Pertanyaan Ngerti Sektoral Oke Tapi Bukan Pengertian Pengertian Kepemerintahan Lokal Itu Lokal Gawman Itu Memerukan Suluk Beluk Pernik-pernik Yang Kompleks Ngadapi DVRD Mas Beriman Nah Apakah PNS Itu Duel Tren Enggak Untuk Menghadapi Membelajar Politik Enggak Ada PNS Enggak Belajar Politik Menghadapi DPRD DPRD Niriskan Pak Karena Mau Pilek Dia Butuh Uang Namanya Pokir Dipaksa Nanti PJ-PJ Ini Kamu Kasih Uang Kalau Enggak Kami Ketok APBD Gimana Nah Banyak Sekali Hal-hal Yang Mencemaskan Makanya Atulah Diregulasi Udah Kalau MK Bilang Oke Itu Diregulasi Cukupkah Waktunya Untuk Membikin Regulasi Peraturan Pemerintah Kan Ini Udah April Kan May Udah Kekosongan Banten Udah Kosong Kurang 22 Hari Nah Itu Yang Kita Udah Lama Kalau Saya Masih Ingat Tahun Lalu Saya Sudah Kasih Ingat Itu Banyak Wawancara Saya Dengan Teman-teman Gompas Sudah Kasih Ingat Setahun Lalu Nah Saya Keluar Di Facebook Saya Lihat Lagi Keluar Lagi Wih Satu Maret Saya Bicara Nah Sekarang Karena Nggak Disiapkan Tiba-tiba Ada Perintah MK Nah Pertanyaannya Adalah MK Kalau Ada Perintah Gitu Bisa Nggak Untuk Mengawal Supaya Itu Bisa Dilaksanakan Karena MK Kan Tidak Punya Wadah Yang Untuk Mengesekusi Kepolesinya Kebijakan Keputusannya Itu Tadi Nah Kita Rama-rama Ingatkan Mbak Merintah Prof Ini kan Kalau Lihat Tadi Hampir Dua ratusan 272 Itu kan Separuh Republik Betul Jumlah Penduduknya Kalau Angka saya Tau Nggak Mbak Bukannya 272 Era yang Kosong Itu Jumlah Penduduk Kita Adalah 243 992 959 Orang Atau 90% Ini data Saya Hitung Jumlah Penduduk 90% Dari 272 Jadi Jangan Lihat Separo Tapi Lihat Si Bahwa Penduduknya Berapa Loh Kaget Kita Kan Bahwa Itu 90% Adalah Di 272 Itu Sisanya Yang Lain Itu Adalah Darah Kecil Yang Tidak Ikutan Itu Dan Itu Akan Dipimpin Oleh Pejabat Yang Tidak Punya Mandat Demokrasi Benar Sekali Bisa Dibayangkan Nggak The Skenary Yang Terjadi Oleh Prop Joher Apakah Ini Dalam Sebuah Critical Moment Dari 2022 Sampai 2024 November Ketika Hampir Saya Menyebut Hampir Separo Republik Atau 90% Dipimpin Tanpa Mandat Demokrasi Seperti Apa Jadi Saya Bayangkan Itu Kemuduran Yang Besar Dari Demokrasi Kita Jadi Kita Tetap Menjaga Demokrasi Itu Konsolidasi Demokrasi Itu Menjadi Berubah Menjadi Konsolidasi Demokrasi Bukan Kita Konsolidasi Konsolidasi Itu Mulai Dari Pemilihan DPRD Kita Tinggalkan Kemudian Kita Menuju Kepemilihan Langsung Kepala Daerah Kemudian Walaupun Ada Sekarang Amanah Untuk Bikin Perhatian Nasional Kan Tidak Berarti Lalu Kemudian Kita Mundur Lagi Kemengangkat Bukan Juga Lewat DPRD Tapi Pengangkatan Appointed Dan Waktunya Lama Nah Dulu Saya Pernahusulkan Ayo Sekarang Pilihan Cuma Daulat Rakyat Bukan Daulat Presiden Daulat Eksekutif Orang-orang Yang berkuasa Ini Daulat Eksekutif Itu Artinya Terjadi Sentralisasi Kekuasaan Mengangkat 272 Kepala Daerah Dalam Waktu Yang Cukup Lama Beda Dengan PJ-PJ Yang Waktunya Terbatas 6 Bulan Saya 4 Bulan Misalnya Itu Karena Situasi Bukan Seperti Ini Jadi Mas Uiman Oleh Itu Maka Faktor Yang Kepala Daerah Yang Lama Ini Akan Membuat Demokrasi Kita Mundur Kemudian Akan Terjadi Sentralisasi Kekuasaan Dan Menurut Saya Kalau Dari Kante Otonomi Demokrasi Dan Politik Lokal Kita Wajahnya Buram Ya Kan Kenapa Karena Kita Juga Khawatir Pemahaman Mereka Kepala Daerah Ini Terhadap Namanya Lokalitas Situasi Lokalitas Kan Orang Dropping Kepala Daerah Itu Kan Dirijian Jakarta Dirdrop Kemudian Pemahamannya Tentang Daerah Itu Jadi Beda Bukan Hanya Pemahaman Juga Kedekatan Dan Daya Akceptabilitas Rakyat Kepada Dia Sulit Itu Membangun Saya Kan Pernah Jadi PJ Gubernur Saya Datang Ke Riau Itu Begitu Datang Mula-mula Relaktan Mereka Lah Ini Kok Ada Orang Padang Orang Padang Merintah Merintah Kita Orang Riau PJ Pula Ya Kan Nah Itu Saya Meyakinkan Mereka Eh Saya Ini Membantu Kamu Semua Rakyat Riau Ya Karena Anda Gubernurnya Kosong Wagupnya Kosong Nah Akan Dia Langsung Bilang Saya Netral Semua PNS Netral Ya Dalam Pilkada Putaran Kedua Untuk Menghasilkan Gubernur Itu Saya Kawal Betul Saya Jaga Sikap Saya Untuk Netral Dan Juga Membangun Relasi Dengan DVRD Susah Ini kan Pegawai Negeri Anggapan DVRD Kita kan Kepada PJ PJ Ini Dianggap Sebelah Mata Nah Jadi Mereka Kita Mau Bikin Perda Oh Tunggu Itu Bukan Prioritas Padahal APBD Harus Kita Taken Padahal Perda Tentang Perubahan Organisasi Harus Kita Tanda Tangani Dulu Kasus Seperti Itu Sulit Sekali Menghadapi Itu Belum Menghadapi Toko-toko Masyarakat Yang Juga Menggalang Kekuatan Untuk Tidak Mau Menerima Kita Jadi Harus Ada Kecanggihan Kalau Orangnya Canggih Dia Bisa Masuk Ketengah Masyarakat Dan Akhirnya Bisa Diterima Tapi Kalau Tidak Saya Yakin Itu Akan Membuat Kinerjanya Tidak Bisa Baik Tapi Kembali Lagi Situasi Yang Gak Tau Situasi Apakah Dia akan Bagus Atau Kemudian Akan Jadi Seperti Apa Ini Juga Tidak Dibayangkan Oleh Perancang Undang Dulu Bahwa Ini Akan Terjadi 10 2016 Itu Tidak Mengeksesize Tidak Membuat Suatu Simulasi Bahwa Kalau Kosong Kita Isi Dari ISN Itu Lupa Atau Tidak Sempat Waktu Itu Mengeksesize Mas Ingat Itu Ya Saya Udah Enggak Dirjen Lagi Tapi Kita Enggak Pernah Coba Mas Budiman Buka Di Laporan Media Ada Enggak Itu Dipersoalkan Menjadi Isu Bahwa PJISN Dalam Waktu Yang Lama Itu Menjadi Persoalan Tidak Ada Termasuk Mungkin Dirisalah DPR Bisa Kita Periksa Saya Yakin Jadi Tanpa Eksersize Tanpa Simulasi Kita Sekarang Baru Belakangan Kaget Ini Cara Bikin Undang Undang Indonesia Ini Kan Buru Buru Melulu Mas Undang IKN Itu Ya kan Buru 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 Akhirnya Mana Ada Mas Budiman Kerja Dia Lakukan Buru Itu Api Gak Ada Ceritanya Nonsense Jadi Lebih Situasi Situasi Agak Kritikal Ya Ya Kritik Sekali Jadi Betul Betul Kalau Itu Keadaan Perlu Leadership Kuat Yang Menjaga Itu Untuk Membuat Dia Bekerja On the Track Jadi Artinya Pesan Itu Harus Datang Dari Pemegang Kekuasan Presiden Menteri Dari Toko Masyarakat Bahwa Ini Harus Jalan On the Track Jangan Boleh Keluar Menyimpang PJ KDA Dari SN Satu Hal Yang Mungkin Kurang Terbayangkan 20 Oktober 2024 Akan Terjadi Suksesi Siapa Presiden Kita Tidak Tahu Sebulan Kemudian 27 November 2024 Akan Ada Pilkada Di 272 Wilayah Yang Pemerintahan Barunya Juga Belum Settle Itu 541 Mas 541 Yang November 2004 541 Minus Jogja 541 Akan Pilkada Bareng Di 27 November Seluruh Republik Seluruh Dari Sabah Merauke Kecuali Jogja Menurut dia Karena dia Pengangkatan Pendetapan Nah Dengan Pemerintah Pusat Dan Mungkin Mendagrinya Juga Belum Settle Pada Waktu Itu Jadi Itu Juga Tidak Ada Dalam Skenario Kalau Kami Dulu Pilihannya Tetap Bergelombang Jadi Bergelombang Itu Pilkada Tiga Gelombang Indonesia Apalagi Pada Tahun Yang Sama Dengan Pilek Dan Pilpres Kan Sama Tuh Tahun Jadi Kalau Dalam Skenario Kita Pilek Pilpres Itu Dipisahkan Pilek Dulu Bulan April Pilpres Bulan Juli Pada Tahun Yang Sama Kemudian Baru Ada Pilkada Bergelombang Nah Gelombang 2022 Jalan Gelombang 2023 Jalan Nah Tiga Gelombang Kan Nanti Ada Dua Ribu Berapa Satu Lagi Kedepan Ya Kan 2025 Itu Aja Jalankan Seperti Model Pemilu Selah Amerika Itu Kan Juga Ada Dikumpulin Semua Kan Jadi Satu Jadi Ada Pemilu Selah Ini Juga Pilkada Itu Pilkada Selah Itu Sebetulnya Jangan Ambisius Ngerjain Keamanannya Coba Ini Ambisius Sangat Ambisius Saya Khawatir Keamanannya Dan Perhatian Ke Arah Pelayanan Publik Itu Tidak Ada Lagi Kalau Udah Pilkada Semua Urusan Di Daerah Itu Tunggu dulu Tidak Ada Urusan Ini Itu Jangan Kita Lagi Repot Untuk Pilkada Semua Urusan Orang Pilkada Bagaimana Dengan Pelayanan Saya Coba Klarifikasi 27 November 2024 Ada 541 Wilayah Yang Menggelar Pilkada Kecuali Jogja Betul Jumlah Daerah Autonom Kita 542 Jadi Minus Satu aja Jogja Selainnya Kabupaten Itu 415 Kota Itu 93 Provinsi Itu 34 Gelar Pilkada Pada hari Yang Sama Akan Ada Pilkada Sementara Pemerintahan Pusat Presiden Pemerintahan Baru Terbentuk Satu Bulan 20 Oktober Sampai 27 November Satu Bulan Dia Berhadapan Dengan Sebuah Realitas Politik Seperti Itu Saya Nggak Kebayang Juga Itu Dengan Dengan Model Kayak Itu Dia Kan Kontrolnya Pengendaliannya Terhadap Apa Namanya Resources Ya Resources Dalam Soal Apa Namanya Mengawal Supaya Itu Dipastikan Bisa Tidak Ada Chaos Tidak Ada Anarsi Tidak Ada Kekacauan Tidak Ada Kerusuhan Itu Harus Dijamin Waktu Pendek Gimana Buat Skenaryonya Nah Artinya Skenaryonya Menurut Saya Harus Disiapkan Oleh Pemerintahan Sebelum Beliau Naik Jadi Permintaan Yang Ada Sekarang Kira Kira Kan Itu Ada Semacam Apa Namanya Memori Jabatan Memori Akhir Jabatan Jadi Dia Yang Menyiapkan Prakondisi Sehingga Dengan Demikian Nanti Membantulah Sedikit Tapi Susah Juga Karena Permintaan Itu Mulai 15 Februari 2024 Udah Lemdak Juga Lemdak Nah Jadi Orang Udah Ini Koalisi Sebentar lagi Juga Bu Ya Kata Orang Si Komentinya Udah Lain Oke Jadi Situasinya Memang Betul Betul Kita Harus Prepare For The Best Hope For The Best Tapi Prepare For The Worse Juga Sebenarnya Saya kira Itu Prepare For The Worse Itu Yang Lebih Penting Sehingga Dengan Skenaryo Terburuk Pun Kita Buat Kontrol Kendalikan Dan Jaga Urusan Ini Segede Gini Diurus Pemerintahan Sendiri Ada Seluruh Komponen Masyarakat Seluruh Tokoh Seluruh Akademisi Seluruh Sivil Society Media Kolaboratif Konsepnya Kepikiran Oleh Pemerintah Itu Kita Usul Mas Budiman Gitu Jadi Harus Kita Pikirkan Skenaryo Dalam Format Yang Namanya Kolaboratif Melibatkan Semua Pihak Karena Pemerintah Yang Sini Gak Sanggup Kalau Terjadi Misalnya Bayangin Mas Budiman 5 4 1 Tiba-tiba Ada 15 Atau 10 Yang Bermasalah Pelkadanya Disitu Emang Bisa Berimob Itu Digerakin Jagain Masing-masing Di tempatnya Ini Saya Pernah Ditanya Dulu Waktu Itu Oleh Para Teman-teman Di Kepolisian Gimana Kalau Pegada Serentak Secara Langsung Ini Kami Kan Terbatas Tanaga Pengamanan Itu Pengamanannya Belum Pelayanan Publik Tadi Orang Gak Mikirin Lagi Soal-soal Yang Lain Urusan Pelkada Dari Sekarang Sudah Terasa Pelkadanya Kalau Ditambah Kompleksitas Lain Pada 2027 Hakim Konstitusi Juga Banyak Yang Selesai Pension Juga Tapi Masih Ada 2024 Sudah Ada Yang Diperpanjang Mereka Tetap Bisa Jalan Tugas Dan Kerjaannya Cuma Yang Saya Paling Kuatir Pengurusan Rakyat Menjadi Nomor Seksekian Dan Juga Gangguan Keamanannya Gimana Antisipasinya Ini pertanyaan Saya yang Bagian Terakhir Nah Prof Joher Lama Berpengalaman Di Birokrat Menjadi Guru Besar Dan Ngambil Studi Di Luar Negeri Juga Nah Kalau Menurut Refleksi Dari Prof Joher Apa Masalah Bangsa Indonesia Yang Paling Hakiki Yang Paling Menjadi Dasar Sehingga Bangsa Ini Hampir Menjelang 100 tahun Republik Gini Apa Sebetulnya Masalahnya Ini Sebetulnya Kita Lebih Kepersoalan Mengurus Bangsa Jadi Saya Lihat Mengurus Bangsa Ini Pemimpin Pemerintahan Tidak Punya Satu Cara Mengatur Mengurus Bangsa Yang Bisa Menjamin Bangsa Ini Bisa Menjadi Bangsa Yang Demokratis Berkelanjutan Kita Tidak Punya Itu Sistem Untuk Rekrutmen Bangsa Pun Tidak Mendukung Itu Mendapatkan Pemimpin Bangsa Yang Berkelas Negarawanan Negarawan Yang Mampu Ngurus Bangsa Tidak Melihatnya Dari Golongannya Kelompoknya Tapi Melihat Bangsa Sebagai Satu Kesatuan Yang Utuh Nah Itu Juga Masih Kurang Dan Lemah Jadi Liris Bangsa Kemudian Manajemen Bangsa Ngurusin Bangsa Kemudian Sistem Rekrutmen Kepimpinan Bangsa Yang Juga Menjadi Hambatan Kita Dalam Menwujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Lebih Good Governance Itu Yang Tata Kelolanya Lebih Baik Kalau Itu Kita Bisa Lakukan Maka Mungkin 2045 Ada Progres 2045 Tidak Lama Lagi Jadi Kalau Itu Kita Bisa Susun Tata Mungkin Kita Menaruh Harapan Kepada Pemimpin Baru 2024 Jadi Untuk Betulin Betul-betul Makanya Ini Wanting-wantinya Adalah Pemilih Kita Memilih Pemimpin Yang Bisa Menghasilkan Pemimpin Yang Mengurus Bangsa Punya Manajemen Mengelola Bangsa Yang Baik Bisa Mengantarkan Bangsa Untuk Membuat Dia Lebih Maju Sejahtera Bahagia Kalau Prop Mempunyai Bayangan Negara Yang Memang Menjadi Idola Atau Benchmarking Dari Prop Jerman Sajohan Soalnya Negara Inilah Yang Sebenarnya Paling Cocok Dalam Bayangan Saya Jadi Kalau Referensi Kita Kan Sebetulnya Yang Dari Konsep Pengembangan Demokrasinya Itu kan Memang Model Amerika Yang Beri Kesetaraan Membuka Kompetisi Membuka Ruang Partisipasi Yang Cukup Luas Ada Transparansi Akuntabilitas Asal Itu Betul-betul Jangan Sampai Diganggu Oleh Kemungkinan Lahirnya Pemimpin Pada Masa Demokrasi Elektoral Yang Lalu Kemudian Menyimpang Itu Ya Kasus-kasus Itu Bisa Terjadi Nah Tidak Seperti Itu Itu Yang Saya Pikirkan Oke Kalau Tokoh Tokoh Bangsa Yang Memang Menjadi Menjadi Idola Atau Menjadi Apa Oh Inilah Tokoh Bangsa Atau Pemimpin Kira-kira Seperti Itu Di Luar Negeri Siapa Kalau Di Luar Saya Suka Itu Dengan Seperti Model Kennedy Kennedy John F Kennedy Kennedy Yang Dia Bicaranya Bagus Ke Publik Dan Kemudian Dia Men-drive Bangsa Dia Membuat Bangsa Berani Gitu Gitu Ya Kan Profile Itu Saya Lihat Kennedy Sebagai Satu Contoh Pemimpin Pemerintahan Yang Bisa Membawa Bangsa Untuk Memecahkan Masalah-masalah Kompleks Dan Plik Sehingga Itu Bangsa Survive Kalau Enggak Dulu Bisa Perang Dia Kan Tapi Dia Bisa Kontrol Dan Kendalikan Itu Contohnya Dan Juga Bisa Mesejahterkan Masyarakat Amerika Walaupun Usianya Pendek Tapi Dia Dicintai Oleh Raya Amerika Karena Komunikasi Politiknya Sangat Bagus Bada Raya Amerika Misalnya Gitu Kalau Dalam Negeri Saya Masih Menggil Bung Hatta Bung Hatta Itu Toko Yang Sederhana Dia Tidak Banyak Menuntut Pada Negara Apa Adanya Nah Cara Mendapatkan Pemimpin Seperti Itu Apakah Mungkin Model Bung Hatta Dengan Model Election Democitor Yang Babi Yang Mahal Itu Mas Budiman Nah Agak 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 Mustahil Tapi Tentu Ada Orang Yang Bersifat Baik Tidak Bermoral Baik Bersifat Baik Punya Kejujuran Tidak Korupsi Dan Punya Pengetahuan Mengurus Bangsa Dan Pemerintahan Ngolala Pemerintahan Imajinasi Prop Johara Indonesia 2045 Seperti Apa 2045 Saya Ngebayangin Itu Kalau Kita Berani Melakukan Langkah-langkah Perubahan Yang tadi Kita Bangun Sistem Kemudian Buat Aturan Main Pager-pager Yang Membuat Kita Jangan Menyimpang Lalu Buat Suatu Perencanaan Yang Matang Tidak Buru-buru Nah Kita Kita Masih Bisa Dapatkan 2045 Kita Bisa Lebih Naik Tingkat Pendidikan Maju Kesehatan Masyarakat Kesejahteraan Juga Meningkat Mungkin Juga Income Bisa Naik Berkutat Di 4000 Naik Turun 4000 Terus Nah Itu Indonesia Yang Lebih Membanggakan Di forum Internasional Kita Bisa Hadir Di berbagai Macam Masalah-masalah Yang Melanda Dunia Nah Kira-kira Itu 2045 Kita Bayangkan Jadi Kita Bukan Hanya Di Dalam Negeri Aja Persoalannya Diatasi Tapi Juga Ikut Terlibat Di Tingkat Pergaulan Di Kehidupan Dunia Itu Yang Harusnya Indonesia Lakukan Atau Capai Optimis Nah Saya Soso Kita Masih Mengadopsi Cara-cara Pemilihan Yang Menurut saya Masih Bermasalah Ya Trouble Banget Oke Baik Sahabat Semua Itulah Ngobrolan Saya Dengan Profesor Johir Mansyah Johan Yang Saya Ajak Bermimpi Untuk Melihat Indonesia 2045 Dan Melihat Indonesia Itu Bangsa Seperti Apa Sehingga Kalau Mengikuti Obrolan Saya Dengan Sejumlah Narasumber Pertanyaan Pertanyaan Itu Selalu Muncul Untuk Imajinasi 2045 Siapa Sebetulnya Masalah Bangsa Ini Semoga Ini Memberikan Manfaat Bagi Anda Silahkan Memberikan Komentar Di Komen Jika Ada Yang Memang Setuju Atau Tidak Setuju Thank you Taos Terima Terima Tidak Tidak Terima kasih.